Selamat pagi Pak, berkenalkan nama saya Dr. Yesi, dokter yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini, dengan kakak siapa? William Oke, kakak William bisa disebutkan tanggal lahirnya? Ambuli April 2012 Oke, berarti usianya 20 tahun ya kak ya? Oke, baik. Kira-kira keluhannya karena apa kak? Keluhannya, saya merasa ada yang nojo di bagian yang lainnya Oke, ada masa gitu ya, tonjolan di bagian leher Untuk itu mungkin saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening Nanti tidak hanya dari leher saja yang saya periksa, tapi juga sampai ke bawah Apakah kakak bersedia? Bersedia Oke, mungkin nanti akan ada sedikit rasa tidak nyaman ya kak ya? Untuk itu saya akan menyiapkan dulu alat-alatnya, melakukan cuci tangan 6 langkah Kemudian saya akan kembali, kakak bisa mempersiapkan diri di meja pemeriksaan Silahkan Oke, baik pak. Tadi saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu ya Oke, baik Sudah saya menggunakan sarung tangan, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu Boleh sedikit menengada ke atas Oke, baik Dari hasil inspeksi sebenarnya saya tidak melihat adanya masa atau tonjolan yang sangat besar ya kak ya Oke, untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan dari belakang Baik, bisa menengada ke atas sedikit Oke, saya akan mulai dulu dari sub Dari klinger ketah bening ada di submental Kemudian submandibular Kemudian tonsiler Kemudian parotis Kemudian prearikuler Oke, baik Selanjutnya yaitu ada supraklavikular Oke, kemudian ada cervical Agak sedikit di belakangnya Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk menentukan penjar getah bening sekali ini Dengan menaruh jari telunjuk Di antara otot, sternocledoid Dan juga klavikula Oke, bisa menoleh ke arah saya Ke kanan Oke, baik Satunya lagi Bisa menoleh ke arah saya Oke, baik Terima kasih Oke, baik Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dari depan Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari belakang Di sini saya akan melakukan palpasi atau juga sentuhan Pada area getah bening di atas belakang leher Auricula dan juga oksipital Oke, jadi yang pertama adalah yang di belakang leher Permisi Kemudian di belakang auricula Dan juga di belakang oksipital Oke, baik Terima kasih Kak, jadi dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan Dari bagian depan maupun dari bagian belakang Saya tidak menemukan adanya masa Jadi semuanya dalam keadaan baik Untuk selanjutnya saya akan memeriksa Kelenjar getah bening yang lain Kakak boleh mempersiapkan diri Tidur di atas ranjang pemeriksaan Silahkan Oke, baik Kak Untuk pemeriksaan selanjutnya Mungkin bisa duduk terlebih dahulu Ya, mohon maaf ya Kak Saya selanjutnya akan memeriksa Untuk kelenjar getah pening Ada di daerah lengan tangan Yaitu kelenjar getah pening Epitoklea Permisi Kak Bisa seperti ini Oke Baik, disini saya tidak dapatkan adanya Pemegang kelenjar getah pening ya Kak Untuk tangan satunya Permisi Oke, disini juga tidak ada ya Kak Oke, baik Pak Untuk pemeriksaan yang selanjutnya Saya akan memeriksa kelenjar getah pening Di sekitar ketiak atau aksila Mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman Seperti guli begitu ya Kak Oke, permisi Tangannya boleh disanggah sama saya saja Seperti ini Oke, saya akan lakukan dari sisi anterior dulu ya Kak Oke, saya tidak dapatkan adanya Pembesaran kenjar getah pening Kemudian dari posterior Oke, di belakang juga tidak ada rasa ya Kak Oke, selanjutnya Untuk tangan yang sebelah kiri Oke, dari belakang Oke, saya tidak dapatkan adanya Pembengkakan juga ya Kak Oke, baik Kak Untuk pemeriksaan selanjutnya Mungkin bisa berbaring Baik, disini saya pertama-tama Akan melakukan inspeksi terlebih dahulu Disini saya lihat Tidak ada pembesaran kenjar getah pening ya Kak Di daerah inguinalnya Oke, selanjutnya Saya akan memeriksa di daerah inguinal Turun sampai ke bawah Disini saya rasakan Tidak adanya pembesaran kenjar getah pening Yang di sebelah kanan Dan juga yang di sebelah kiri Permisi ya Kak Turun ke bawah Selanjutnya Melakukan pemeriksaan kenjar getah pening Yang ada di fosa popliteal Ini menggunakan kedua jari 2 dan 3 Dan dipalpasi Kemudian melaporkan hasilnya Di kedua sisi Baik kanan dan kiri Tidak didapatkan adanya pembesaran KGB Di fosa popliteal Oke, baik Selanjutnya Saya akan melakukan inspeksi Apakah ada luka Ataupun pertumbuhan rambut Yang tidak normal Di bagian kaki Oke, baik Disini nampaknya semuanya Dalam keadaan normal ya Kak Oke, baik Kak Ini tadi sudah saya periksa Boleh kembali ke tempat duduk dulu ya Kak Saya jelaskan hasil pemeriksaannya Baik Sesudah melakukan pemeriksaan Saya akan Membuang sarung tangan Ke tong sampah medis Melakukan cuci tangan 6 langkah Oke, baik Kak Tadi dari hasil pemeriksaan Yang sudah saya lakukan Baik dari kepala Tangan Dan juga kaki Saya tidak mendapati Adanya pembesaran Kelenjar getah bening Seperti apa yang Kak Rasakan sebelumnya Tetapi untuk itu Saya akan merujuk ya Untuk mengenjarakan hal ini Ke spesialistik Yang lebih spesialis Apakah informasi Yang saya berikan Sudah cukup jelas Kak Sudah jelas Oke, terima kasih Kak Saya terlalu Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton